Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari alam Bapak yang memampukan kita untuk mengerti firman Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan hari ini berjudul memberi sepenuhnya Bacaan Alkitab diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 Nats pembimbing hari ini diambil dari Markus 12 ayat 44 Demikian firman Tuhan Janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya Pak Brennon, saya harus berbicara dengan Anda mengenai hal yang sangat penting Kata suara di ujung telepon yang lain Telepon itu saya terima dua hari sebelum sekelompok kecil remaja Dan orang dewasa pergi ke Jamaika untuk mengikuti perjalanan misi khusus Selama berbulan-bulan kami berencana untuk pergi ke sebuah sekolah khusus anak tunarumu Untuk membangun lapangan bermain yang sangat dibutuhkan Karena itu saat remaja ini menelepon Saya berpikir, oh tidak Jangan-jangan ia tidak bisa ikut pergi Namun saat ia, ibunya, dan saya bertemu untuk makan siang Saya baru menyadari betapa istimewanya gadis ini Ia mengatakan bahwa ia akan menyumbangkan seluruh tabungannya Untuk membantu biaya perjalanan Tabungan itu sebenarnya hendak ia pakai untuk membeli sebuah mobil Saat saya berdoa selama dua hari terakhir ini Jelasnya saya merasa Allah menyuruh saya memberikan semua uang saya Hari itu kami berlinang air mata Suka cita sambil menikmati burger dan kentang goreng Kisah di atas menggambarkan seberapa besar diri kita harus dipersembahkan kepadanya Allah menginginkan pengorbanan yang utuh betapapun sulitnya Tak hanya pemberian sebanyak 10% Jika Yesus benar-benar Tuhan kita Maka kita harus memberikan seluruh keberadaan kita kepadanya Yaitu berupa kata-kata, waktu, dan berbagai pilihan kita Yesus memuji janda yang memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya Bayangkan pengaruh yang dapat kita miliki Jika kita memberikan diri kita seluruhnya Memberi akan menjadi lebih mudah Jika kita memberikan diri kita kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian renungan harian-hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua